Pemirsa Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025. Merespon manuver tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan KLB Demokrat Kubu Muldoko dilakukan secara ilegal dan inkonstitusional. Sebagai mana skenario awal Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025. Dalam KLB, dua sosok muncul sebagai kandidat Ketua Umum, yakni Marsuki Ali dan Muldoko. Tanpa melalui voting alat Jumat sore, Muldoko yang juga kepala staf kepresidenan akhirnya mendapat mandat untuk memimpin Partai Demokrat versi KLB. Disepakati secara korum dengan suara yang terbesar melalui voting di mana pemilih berdiri menentukan sikapnya, menentukan pilihannya dengan suara terbanyak yaitu terpilih dengan suara terbanyak adalah Bapak Dr. Haji Muldoko. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai KLB Deli Serdang untuk melancarkan kepemimpinan yang sah, mencederai sistem demokrasi di Indonesia. Sejatinya sesungguhnya gini, kalau kita ingin bicara KLB yang murni, yang sah gitu ya, itu kan penyelenggaranya harusnya Partai Demokratnya, artinya harusnya pihak AHY. Tapi kan ini karena yang melakukan di luar Partai Demokrat, katakannya ya, ex atau mantan Partai Demokrat yang dipecat, ini sesungguhnya akan dipertanyakan legal standingnya, akan dipertanyakan apa namanya keabsahannya atau legitimasinya. Sejumlah aktor di balik KLB Deli Serdang mengklaim KLB bertujuan menyelamatkan Partai Demokrat sebab perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilu terus tergerus. Setelah meraih 11 persen pada pemilu 2014, Demokrat hanya meraup 7 persen pada pemilu 2019 lalu. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara dan Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan.